hai oke sebelum biasa sebelum kita lanjut konten ini tepung lanjut video ini Alka baiknya sebelum burung ini mengawali pagi harinya Mari kita pemula tolong terlebih lebih dahulu teman-teman Nah agar depannya cerah dan nantinya dia agar dia bisa berkicau dan lebih baik lagi tentunya dan disini saya langsung siapkan nah burunya itu sudah terlihat kelaparan dari kita siapkan di sini biar dia makan dan kita tunggu saja burunya menghabiskan ulat dongkong semua rumah tersebut teman-teman Nah kalau takkan mungkin takannya segini ya mungkin sekitar 20 ekoran bahkan lebih ya ya nggak masalah yang namanya juga sarapan harus kenyang beda dengan makan siang kalau makan siang biar dia mau makan berapapun enggak masalah yang penting dia makan sama bodo amat ya oke kita rapikan terlebih dulu kameranya oke nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di video kali ini saya akan membahas apa sih jadinya burung jendet, mabung dimandingkan dan dijemur nah tetapi sebelum saya bagikan video yang lebih lanjut alangkah baiknya kalian like video ini, share dan juga subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak dan jika kalian ingin bergabung bersama Kicot Jendet Nusantara kalian bisa bergabung melalui facebook yang namanya Kicot Jendet Nusantara dan disitu juga ada link group website-nya teman-teman nah langsung saja kita masuk di videonya selamat menikmati 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 nah buat teman-teman semua yang khususnya pecinta buru jendet yang baru pemula ataupun yang baru belajar nah kemarin ada yang bertanya dan ada juga yang memantah om kenapa buru jendat yang lagi mabung kok tidak boleh dimandikan dan tidak boleh dijemur nah dikarenakan buru jendat kok tidak boleh dimandikan dan dijemur dikarenakan di saat fase-fase mabung buru jendat tersebut itu membutuhkan protein yang tinggi ketenangan dan juga kenyamanan nah kalau buru jendat itu sampai dimandikan biasanya akan menghambat rontok-rontoknya bulu dari bulu halus, bulu ekor dan bulu sayap teman-teman dan biasanya itu akan mengakibatkan buru jendat akan mengalami gagal mabung setelah gagal mabung mungkin stress dan macet bunyi dan yang sering kalian lihat yaitu adalah bagong nah bagaimana dengan jendat jendat itu sama saja dengan mandi tadi mungkin ada sedikit perbedaan saja mungkin ya nah kalau buru jendat yang mabung dijemur itu biasanya juga akan mengalami yang namanya gagal mabung dan yang kedua stress macet bunyi dan bagong dan yang terakhir yaitu adalah bulu-bulunya yang baru itu biasanya akan langsung ngelinting ataupun mengungker-mungkerlah istilahnya seperti rambut keriting nah buat teman-temanku semua yang sedang mabung ya itu kalau dikasih di wadah minumnya airnya penuh itu biasanya dibuat mandi nah bagaimana penjelasannya nah untuk mandi di wadah cepuk ataupun di wadah minum tersebut buru jendat itu bisa menyesuaikan kondisi dari tubuhnya sendiri teman-teman nah misalnya kalau buru jendatnya sudah mengambralkan semua ataupun menotokkan semua bulu-bulu halusnya yang di dada dan di kepala itu biasanya dia akan mengalami yang namanya kepanasan dan mungkin mandi itu bisa menjadi solusinya tetapi mandinya cukup di area dada dan area kepala nah bagaimana kalau di area punggung misalnya nah kalau di area punggung itu biasanya akan mengenai salah satu dari bulu-bulu sayapnya nah kalau sudah mengenai bulu-bulu sayapnya biasanya bulu sayapnya tersebut akan menjadi lebih kuat dan nantinya sayapnya yang lama itu tidak bisa dirontokkan sama bulu-bulu tersebut jika akan terlalu kuat nah mungkin cukup sekian terlebih dahulu video dari saya semoga bermanfaat baik kalian semua jika ada kurang lebih ya saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gajar done selamat menikmati 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 selamat menikmati